selamat sore teman-teman semua saya sekarang ini bersama Pak Edi Mangkin beliau adalah salah satu tuku budaya dan beliau juga orang tua kita disini beliau juga sekarang ini saya berada di pondok beliau, di kebunnya beliau sangat perjuangannya ke tempat beliau ini lumayan jauh, jadi dari kota Samarinda saya harus datang ke tempat beliau di tanah merah ini jadi kita akan bincang-bincang lah kepada beliau tentang keseharian beliau beliau sudah kembali ke hutan, beliau adalah seorang aktifis penjaga alam atau hutan ya beliau sering mengatakan kita sering kembali ke alam menjaga hutan agar tidak punah dan sebagainya cuplikannya atau perbincangan kita ini biar beliau bisa menyampaikan yang lebih detail sama kita semua yang akurat biar kita bisa menyaksikan apa yang beliau sampaikan kepada kita Pak Edi selama pandemik corona ini Bapak tidak keluar kemana-mana nih Pak Bapak ke kebun tinggal di pondok disini kenapa Bapak tidak di rumah saja gitu kok Bapak mau di kebun ini begini setelah ada himbawan untuk masyarakat saya langsung mengambil sikap daripada saya di rumah saja duduk tidak ada kesibukan tidak ada kegiatan bergeraklah saya ke satu lokasi membuka kebun kebun kecil-kecilan saja untuk kesibukan sehari-hari supaya ada gerakan saya membuka kebun bikin kolam nanam cabai nanam singkong terong pisang dan lain-lain apa kebutuhan dapur untuk kepentingan rumah antisipasi itu itulah yang saya lakukan dalam keseharian saya jadi sejak himbawan sampai sekarang saya tidak pernah keluar kemana-mana sampai-sampai teman yang berkunjung ke tempat saya ini mengatakan saya juga kerentina pribadi terserah saja saya bilang sasa saja apa kata teman yang jelas saya belajar patuh pada himbawan itu saja berpartu pada himbawan pemerintah Pak ya untuk menjaga kesehatan ya Pak sekarang ini kan setelah terjadinya epidemic COVID-19 banyak orang yang semuanya pada sering masuk hutan dulu-dulunya tidak terbayangkan untuk mereka pentingnya hutan itu Pak sekarang masyarakat khususnya Kalimantan Timur mengerti betul artinya sebuah hutan kebun ladang untuk menjaga hutan itu paham betul dah sekarang disini mungkin pertanyaannya saya untuk mencintai alam itu bagaimana orang bisa untuk mencintai alam itu Pak atau alam kita kayak hutan apa juga itu pribadi kita pribadi kita ada orang yang hanya mengucapkan saja atau berkata saja oh saya pencinta alam tapi tidak dengan tindakannya orang yang mencintai alam itu tentu bagaimana bergerak merawat menjaga dan memelihara apa yang ada di hutan itu kalau kita lihat alam kita ini oh sungguh luar biasa luar biasa hancur berantakan banyak hutan yang berubah fungsi tapi karena kita tidak punya kapasitas untuk menghalau atau melarang mereka kita hanya bisa mengingatkan saja jadi bagaimana tolong pelihara dan jaga hutan ini kalau semuanya sudah hancur waduh bagaimana banyak sekali hutan yang berubah fungsi terutama dari sawit ini sangat luar biasa sampai-sampai hutan lindung juga digarap ditambang waduh udah gak kekuruan sudah jadi Pak Edi ini sekarang teman-teman beliau mempraktekannya turun langsung ke kebun beliau ini beliau di pondok ini pondoknya beliau saya di pondok ini sekarang disini suasananya enak banget bisa istirahat kita ngopi apa disini disitu ada juga nanti kita lihat kebunnya beliau bermacam-macam tanamannya beliau kalau berasa beliau Pak Edi sekarang umur berapa Pak 65 tahun waduh beliau sudah umur lebih sudah beliau 65 tahun tapi masih awit muda masih awit muda beliau kalau kita lihat mungkin kelihatan masih muka saya lebih agak tua saya walaupun saya jauh lebih muda dari beliau kira-kira Pak bolehkah kita jalan-jalan untuk lihat kebunnya Bapak mari Pak kita nah ini kita ngikutin ke kebun beliau Pak Edi iya waduh luas juga Pak ya kebunnya ini ada kolam ini Pak kolam ikan oh kolam ikan Pak ya kolam ikan istilahnya ini ada apotek hidup apotek hidup hahaha ada ada terong ada kates iya ada pisang ada peladi ada cabai betul-betul asri Pak ya tempatnya Bapak sekarang ini Pak ya umur Bapak 65 tahun tapi Bapak masih sehat bisa berkebun seperti ini Pak luar biasa mungkin kalau saya yang muda aja ah gak bakal lah mau berkebun begini mending saya di rumah gitu kan tapi ini memotivasi Pak yang muda-muda untuk berkebun ini Pak harus harus tetap semangat semangat kenal lelukur dulu membesarkan kita nenek moyang kita membesarkan orang tua kita semua dari hasil kebun iya iya menyekolahkannya semua dari kebun betul Pak jangan kita lupakan itu ini kolam apa aja Pak di dalamnya Pak isli kolam ini Pak ikan ikan lelek ikan lelek Pak ya ini kan lelek Pak berapa lelek Pak yang dijadikan di ternak disini Pak gak dihitung lagi gak dihitung gak dihitung Pak ya yang muda-muda sudah besar-besar ini sudah besar-besar Pak ya ini pepayanya bagus Pak ya beginilah ini teman-teman pepayanya Pak Edi Mangkin beliau juga salah satu toko budaya Dayak dimana beliau juga orang pecinta alhamdulillah kita bisa lihat dari sini kebun beliau belum lagi kita lihat ke loku ujung sana kebunnya sudah katesnya banyak yang bisa kita panen tapi kita disini aja dulu selesai ke deputnya baru kita yang lebih buat yang lebih di sebelah sana kebun beliau juga itu ada pisang luas banget asli luas yang ngerjakan beliau sendiri Pak ya beliau sendiri yang ngerjakan disini dikerjakan sendiri tanpa ngubah tapi Pak saya mikirnya gini Pak Bapak kan umur 65 tahun nih Pak Bapak kok masih kuat nyangkul ini kan pakai canggul ini Pak iyalah jadi ini jadi motivasi pembuat saya yang muda buat kita bisa mengerti alam ini Pak ya alam sesungguhnya kalau kita gunakan untuk yang positif pelihara ya lihat teman-teman semua ini itu pondok beliau nah itu pondok beliau tadi tempat kita tadi itu lombok terong daun singkung kates disini ini juga ada kolam ikan ada kangkungnya di atas buat makan ikan pisang juga saudara-saudara teman-teman nah ini itu hutan masih di belakang itu pisangnya luar biasa subur-subur beliau kuat loh untuk nyangkul kira-kira yang muda-muda nih kira-kira bisa gak seperti beliau nyangkul bikin kebun seperti ini sendiri ini umur 65 tahun lain yang kita buda umur ya untuk yang imut ya luar biasa Pak ini ikannya sekiranya sudah bisa dipanen ya Pak bisa bisa ya wah itu ada yang sebesar lutut beliau ini adalah pecinta budaya pecinta alam hutan beliau juga sering mengatakan jaga hutan juga alam kita ini kenapa kita harus menjaga hutan itu sendiri karena kita yang butuh itu Pak ya kita butuh alam Pak ya bukan alam butuh kita ya inilah beliau terima kasih banyak Pak ya hari ini ya mungkin besok boleh lagi kita mampir ke sini Pak ya boleh kapan saja kapan saja dan siapa saja yang berkunjung ke sini boleh wah itu teman-teman siapa saja yang ingin berkunjung ke tempat Pak Edi Mangkin ini beliau silahkan boleh ke sini tempat beliau ini di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tapi beliau ini berada di kebun guys tidak di rumah beliau kalau ke rumah beliau lumayan lah lumayan jauh sekitar mungkin 30 menitan baru kita bisa balik ke rumah beliau oke terima kasih ya Pak terima kasih banyak selamat sore hehehe hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati